Ribuan wisatawan dan pemudik meninggalkan kota Semarang usai libur Natal dan Tahun Baru menggunakan kereta api. PT KI Daerah Operasional Empat Semarang mencatatkan peningkatan jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru sebesar 45% dibanding tahun sebelumnya. Bemasuki penghujung liburan Tahun Baru, wisatawan dan pemudik mulai meninggalkan kota Semarang menggunakan jasa transportasi kereta api. Data PT KI Daerah Operasional Empat Semarang puncak arus balik di wilayah Daerah Operasional Empat Semarang terjadi pada Senin 1 Januari lalu dengan jumlah penumpang kereta sebanyak 29.761 orang. Penumpang tertinggi pada hari tersebut berangkat dari stasiun Tawang Semarang dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 7.972 orang. Stasiun Semarang Poncol sebanyak 7.084 penumpang di susul stasiun Tegal, Pekalongan, Pemalang dan Cepu. Sementara selama periode libur Natal dan Tahun Baru mulai Kamis 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, tercatat ada 293.884 penumpang atau rata-rata 24.490 penumpang perharinya yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun wilayah Daerah Operasional Empat Semarang. Wilayah penumpang pada periode tersebut meningkat 45 persen dibandingkan periode yang sama pada Natal 2022-2023 sebanyak 202.509 penumpang. Kami dari DKI mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atau pelanggan yang telah mempercayakan transportasinya selama tahun 2023 menggunakan kereta api. Sementara selama tahun 2023, PT KAIDAW 4 mencatat ada lebih dari 5,5 juta pelanggan yang menggunakan transportasi kereta api. Jumlah tersebut naik 37 persen dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4 juta pelanggan. Ali Muftagirin laporkan dari Kota Semarang